sempat menyentuh angka subkarat dengan harga Rp 9.000 lebih ini belum Assalamualaikum semuanya teman-teman dimanapun Anda berada berjumpa lagi ya bersama kita tentunya masih di channelnya Dinar Dinar dan teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini kita masih berada di perkebunan karat ya dan hari ini kita lagi melihat hasil getah karat yang mana sekarang ini musimnya musim kemarau ya dan pohon karat pun sekarang ini lagi gugur daun ataupun daun muda jadi getah karatnya ini sangat berkurang ya dan ini bisa dilihat ini sadapan sekitar 2 hari ya teman-teman 2 hari ada yang belum penuh juga ini ya dan sebagian juga ada yang sudah penuh ya itu ya teman-teman oke jadi pada kesempatan hari ini kita akan memberikan informasi lagi yaitu tentang harga getah karat yang ada di Provinsi Lampung khususnya yang ada di Mesuji ya itu ya oke tidak perlu lama-lama langsung saja kita simak informasinya harga karat dinilai belum ideal bagi petani di Mesuji nah itu ya teman-teman harga karat di Kabupaten Mesuji bertahan di angka 9790 per kilo dengan angka itu petani masih merasa untung yang dinilai baik meski begitu harga tersebut belumlah dirasakan ideal jika idealnya harga karat sebanding dengan harga beras 1 kilo jika harga beras 10.000 sampai 12.000 itulah harga ideal karat petani bisa bernapas dengan lega harga karat ada di angka tersebut sebenarnya harga karat di Mesuji sempat menyentuh angka 10.605 per kilo di pertengahan Juli 2023 bahkan harga karat di awal Juli sempat menyentuh harga 10.750 per kilonya kami berharap harga itu bisa kembali nah itu ya teman-teman informasinya jadi para petani karat menganggap harga karat dengan harga 9.000 lebih ini belum ideal tapi ya sudah cukup membaik tapi untuk harga idealnya para petani mengharapkan harga di antara 10.000 ke atas seperti yang disebutkan tadi kalau umpama harga beras ini 10.000 ataupun 12.000 maka harga karat setidaknya di angka 12.000 per kilonya itu baru dianggap ideal bagi para petani karat yang ada di Mesuji nah itu ya teman-teman oke semuanya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati